oke kita lanjut di e-point play in match 1 disini gua gak salah dapet boya healnya gua gak tau berapa lupa nih kita agak kebingungan sih soalnya ada 3 tim, 1 tim di atas factory disini ada jet nah disini gua udah ngomong kita kiri aja nih yang drem-drem air ini di kiri jangan lewat belakang factory yang lain udah masuk kesana ini udah masuk tapi miss comnya tuh ini tunggu tunggu liat nih ini ngapain ini gua udah com udah nge-call mereka suruh kesini kita tunggu sini aja soalnya dapet zona enak juga di luar nah ini satu orang nih ngapain dia udah nge-nockin satu tapi dia nge-nock sama zona sayang banget yang dari atas nyesain sih sebenernya kita udah set up paten banget gua masuk gig disitu si jar sendiri di cargo disini dua orang megang pelontar ini megang satu lagi di sebelah sana tapi dengan respect gua masang masang shield dia ngeluarin pelontar dan kagak kena hasilnya dan langsung dapet gua yaitulah gunanya shield di waktu yang tepat jadi gua gak kena pelontar jadi gua gak kena pelontar gak nyesain temen juga gak kena copy terakhir di late game lanjut di u point grand final nat 1 ini gua udah di labirin gua ini tuh turun di apa gua lupa random ini turun gua gua udah nge-call hold dulu di belakang labirin ini mereka masih keluar kami kewalahan nih disini dari labirin dua tim tapi gua berhasil nyampain satu dapet satu kill disini nah lebih kewalahan disini kalau nih blow udah abis darah juga low dan yang ini doang nih enak banget tinggal secure kill jadi itu ya ngelatih panik juga di late game itu gak boleh panik lanjut aja di match 7 sini gua 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 miss banget sih gua gak ada senjata tiba-tiba tiba-tiba ada satu tim dateng ternyata 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 kenok fall to death tapi sayangnya ga di spek ternyata 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 gua eliminated karena hal bodoh tuh gak punya senjata gua naik ke atas keren tapi mending gitu sih daripada gua ngasih kill musuh mending gua fall to death aja jatuh soalnya gua gak punya senjata ternyata gak punya resource apa-apa gak madkit juga gak ada yaudah gua bunuh diri aja gua juga jauh ini di comment post gua di the sub misalnya gua udah udah ngecall juga udah lu duluan aja gua udah gak bisa save point aja save point yang penting tenang aja gua tuh tadi disini nih gua jatuh dari sini gua turun bunuh diri udah daripada gua ngasih point kan point gratis nah disini mereka di rush sama drannick ada lagi tim first rider eh di rushnya tim first rider terus drannicknya yang baru ikut war tapi gua bangga banget sih keren ini fightnya udah ke knock 1 udah low 1 tapi bisa di comeback nah ini tim sebelas ini tim sebelas ini tim sebelas tim sebelas kalo gak salah onyx dateng juga jadi disini rang 4 tim mereka tertekan banget disini gila tapi bagusnya mereka bisa survive sampai habis musim disini sampai habis musim disini sampai habis musim disini kenok lagi dibalikin langsung dateng lagi unik dari atas menara karena resource-resource udah gaada medkit kosong glow tinggal satu udah kenok satu simet langsung gua kok mereka suruh tarik mundur aja karena resource udah gaada di sini udah kenok satu tapi gua suruh tarik mundur aja tarik mundur dan staynya tuh di nah gua suruh stay di sini rumah komen pos dan satu di tower disini tertekan juga anjir bisa dilihat disini ada tim 10 tim 5 tim 4 dan tim 12 kami di tengah-tengah nggak tahu lagi mau ngapain nggak tahu lagi mau hajar yang mana visionnya udah kebagi udah susah banget ini bakal jadi penumpukan yang bener-bener nguntungin untuk boss nightmare karena di kiri dan kanan boss nggak ada bisa dibilang ada satu titik langsung di rest karena zona udah nyesut jar di di rest tim 10 tim DG di tower jar sendiri di sini udah udah di rest sama satu orang karena nggak tahu ada satu orang di sini sudah pede banget ya dual factor di sini langsung eliminasi ke peringkat kelima aduh sayang banget padahal ya begitulah komentari hasil-hasil match kemarin ya karena ya bisa kehitung lah ya dari tanggal 9 kita ngumpul bareng satu GH dan kita gas langsung DGPAT upoin performa sih nggak jelek-jelek banget cuman tetep butuh evaluasi karena yang terkuat itu butuh evaluasi baru sebulan kurang aja udah bisa melawan semuanya apalagi yang mereka ini udah tim-tim lama semua tim-tim lama udah ada setahun lebih ada yang dua tahun ya ada yang dua tahun ada yang setahun ada yang dua tahun chemistry juga belum terlalu dapet tapi kalau fight ya bisa lah tinggal di asah-asah terus ya intinya sih masih ada ego sendiri masih ada miscom ada ide-ide sendiri mikro mikro makronya belum terlalu dapet chemistry juga masih masih setengahnya lah kan masih agak cuculik-culik sendiri diras masih belum tahu gameplay timnya gimana intinya chemistry sih yang yang memadai semuanya next tahun depan 2021 NXL 3 game bisa lebih kuat dari yang kemarin gue terus latihan latihan evolusi ada kesalahan-kesalahan dikit juga gue tetep evaluasi mau buyah juga gue tetep evaluasi karena itu penting untuk menjadi yang terkuat tunggu aja di tahun 2021 gue bakal bisa menjuarai since major bareng tim gua tim NXL 3 game di scene kompetisi 2021 see you tunggu oke kalau kalian suka video ini kalian like comment share and subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapet putar video-video dari NXL ya kalau kalian ada ide kalian bisa aja comment di bawah ini ya ide untuk next content oke see you brother saatnya next level